Maaf ya, saya-saya-saya. Di tahun 2016, Mundi Kelebaran yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi nestapa. Warga ingin menghabis satu waktu bersama keluarga di kampung halaman, terjebak macet berjam-jam saat menjajal Tol Trans Jawa. Saat itu, Tol Trans Jawa masih dalam proses pembangunan. Presiden Jokowi pun langsung bertindak cepat. Tol Trans Jawa pun dikebut untuk mencegah terulangi tragedi Brexit. Tol Trans Jawa menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa. Tak hanya Tol Trans Jawa, 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi berhasil membangun Tol Trans Sumatera dan Trans Papua. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri menjajal langsung jalan Trans Papua dengan menggunakan mototrail miliknya. Jalan Trans Papua menghubungkan wilayah di Papua dan Papua Barat. Baru sumber dari data kementerian PUPR tahun 2015 hingga 2019, pemerintah membangun 1.299 km. Lalu ditambah dengan tahun 2020 hingga 2023 menjadi 751 km. Total telah dibangun 2.050 km. Tak hanya itu, capai pembangunan jalan nasional juga meningkat signifikan. Dari tahun 2015 hingga 2024, total telah dibangun 5.823 km jalan-jalan nasional. Menembi COVID-19 menjadi krisis global tak terduga bagi pemerintahan Jokowi. Puncaknya pada tahun 2021, di mana kasus harian COVID mencapai lebih dari 56.000 kasus. Berdasarkan data dari WHO pada Maret 2022, sebanyak hampir 200.000 penduduk Indonesia meninggal dunia karena COVID-19. Wisma Atlet menjadi saksi mata betapa banyaknya warga meninggal karena COVID-19. Namun, bantuan dari berbagai pihak khususnya pemerintah Indonesia banyak membantu warga menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan WHO menyebut penanganan COVID-19 di Indonesia terbaik dibandingkan dengan negara di Asia lainnya. Program keluarga harapan pertama kali digulurkan pada 2007 lalu. Bersama dengan bantuan langsung tunai, katu prakerja serta program subsidi lainnya, dia akan berhasil membantu masyarakat berpengkasan rendah untuk bertahap hidup. Dalam kurdu waktu 10 tahun, 225 triliun rupiah dialokasikan untuk program keluarga harapan. Setiap tahunnya, anggaran digunakan untuk mendukung sekitar 10 juta keluarga kurang mampu. Tak hanya program keluarga harapan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga berperan besar untuk warga Indonesia. Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau BPJS Kesehatan. Dengan KIS, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan kesehatan secara gratis dan mudah. Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi warisan bersejarah prasiden Jokowi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kota baru yang lebih modern, ramah lingkungan, serta mendorong pemerataan pembangunan di tanah air. IKN akan menjadi penghubung ke wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, serta menciptakan ekosistem kota yang terkoneks dengan Balikpapan dan Samarinda. Pembangunan IKN membuat dampak positif bagi perekonomian warga sekitar, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga meningkatnya investasi dan usaha lokal. Tercatat, lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar di Kalimantan Timur adalah pengadaan listrik dan gas serta konstruksi. Satu dekade sudah, Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Meski tidak sempurna, namun tingkat kapasitas masyarakat Indonesia cukup tinggi. Dalam survei terakhir yang dilakukan sebagai survei Indonesia dan Indonesia, menyebut 80 persen masyarakat Indonesia puas atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Di penghujung jabatannya, seorang pemimpin menatap lembut pada bumi meninggalkan tape kakinya sebagai cerita tentang mengabdian sejati. Tak ada pemimpin yang sempurna, yang ada hanya warisannya bermanfaat untuk rakyatnya. Terima kasih, Presiden Jokowi. Selamat bertugas, Presiden Prabowo. Selamat menikmati, Presiden Jokowi. Selamat mencabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Maruf Amin memiliki kontribusi dan kinerja positif, terutama di bidang ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan toleransi. Maruf Amin mendapatkan gelar Bapak Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Araniri, Aceh. Maruf menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Hal ini terlihat dari bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang bisa dirikmati masyarakat, mulai dari obligasi syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan usaha berbasis syariah. Kedepannya, Maruf Amin berharap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, sebab potensi yang besar dari ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maruf juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah yang baru dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah saat ini. Harapannya agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat luas. Kita berharap bahwa pemerintah yang akan datang itu kan tidak mulai dari awal. Apalagi semboyanya Pak Prabowo itu kan melanjutkan. Jadi melanjutkan, itu kan sudah ada tonggak-tonggak yang sudah dibangun. Ya, ekonominya, infrastrukturnya, kemudian berdaya manusianya. Saya kira dengan kita melakukan sesuatu lompatan baru, dia ini, ini apa namanya itu milestone-nya sudah ada. Apa namanya itu, tonggak-tonggaknya sudah ada. Tinggal bagaimana memaksimikan itu. Ya, dan mengisi yang belum ada. Menurut saya ke depan itu apabila situasi tidak tidak terjadi, situasi apa-apa ya, kondisinya bagus itu akan lebih cepat bergerak. Usai purna tugas Maruf Amin mengatakan ia akan kembali mengurus pesantren dan membangun partai kebangkitan bangsa. Meski tak lagi menjadi wakil kepala negara, ia akan tetap mengabdi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Tim Liputan, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.